Intro Sobat bisnis, sudah tahu sebelumnya siapa itu Ainun Najib? Namanya mendadak menjadi sorotan setelah Presiden Jokowi Dodo meminta Ainun pulang ke Indonesia. Bukan tanpa alasan, Jokowi menilai Ainun pria yang bertalenta dan sangat dibutuhkan Indonesia dalam mengembangkan teknologi dan informasi dalam mewujudkan Indonesia baru. Seperti diketahui, Ainun kini berdomisili di Singapura karena pekerjaannya sebagai praktisi teknologi informasi. Dia dikenal sebagai penggagas situs kawalpemilu.org dan gerakan kawal COVID-19 dan situsnya kawalcovid19.id. Perjalanan karir Ainun dimulai dari perusahaan IBM Singapura sebagai software engineer, menjabat sebagai senior consultant. Lalu, menapaki karir dengan menjabat sebagai head of data di traveloka.com di Singapura. Hingga akhirnya, kini Ainun menjabat sebagai head of analytics, platform and regional business di Grab Singapura. Namun sayang, ada kendala dalam memulangkan Ainun. Perusahaan tempatnya bekerja saat ini memberikan gaji yang tinggi. Dengan kata lain, jika Jokowi ingin mendapatkan Ainun, maka idealnya ada penawaran gaji yang lebih tinggi. Memangnya, berapa sih kisaran gaji Ainun Najib di Singapura? Dilansir dari situs Glassdoor, rata-rata gaji head of analytics perusahaan di Singapura, sekitar 9.000 dolar Singapura per bulan. Jika dirupiahkan, mencapai 95,8 juta rupiah per bulan. Jumlah tersebut belum termasuk insentif, bonus, atau tunjangan. Untuk posisi senior konsultan di Singapura, rata-rata mulai di angka 11.300 dolar Singapura, atau sekitar 120 juta rupiah. Dan yang tertinggi, berada di angka 30.000 dolar Singapura, atau sekitar 320 juta rupiah. Diperkirakan sebesar itulah gaji yang didapatkan Ainun Najib selama sebulan. Fantastis ya, Sobat Bisnis! Sebelumnya, Jokowi secara langsung mengharapkan Ainun pulang ke tanah air. Hal itu diungkapkan Kepala Negara saat berpidato dalam acara pengukuhan PBNU Masa Khitmat 2022 hingga 2027 dan peringatan hari lahir ke-96 NU di The Dome Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin 31 Januari 2022. Saya kenal satu orang, yang lain masih banyak lagi. Beliau ini kerja di Singapura sudah lama, jutaan yang lalu saya kenal. Mengerjain ini semuanya apapun bisa. Namanya masih muda sekali, namanya Mas Ainun Najib. NU terima kasih. Menurut Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton!